Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di maksim ojek online channel di channel ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpak nah di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang akun maksim diblokir ya Apakah akun maksim yang tidak bisa dibuka itu merupakan akun yang diblokir nah langsung aja hadis ini saya akan buka terlebih dahulu aplikasi text driver nya ya teman-teman ya Hai nah ini adalah aplikasi saya ya jadi di aplikasi saya ini ketika saya buka itu keterangannya error gagal mengirimkan permintaan silahkan periksa koneksi internet nah disini kalau kita lihat internet saya di pojok kanan atas yaitu 4g bagus yang sinyalnya full terus juga kota saya juga baru saya isi kemarin tapi disini keterangannya gagal mengirimkan pesan Apakah jika seperti ini akun kita itu diblokir ya gitu ya Nah ini kita klik oke lagi terlebih dahulu nah teman-teman disini enggak usah panik ya atau khawatir seperti itu kita akan coba masuk lagi karena tadi keterangannya adalah error ya karena koneksi internet ya bisa jadi meskipun sinyalnya full emang lagi gangguan jaringannya kita klik lagi masuk nah ini dia sudah masuk lagi teman-teman sudah kembali normal artinya jadi buat teman-teman yang mengalami hal tersebut gitu ya itu enggak usah panik dan juga enggak usah khawatir nah ini kita sudah masuk dan kita bisa lihat untuk orderan-orderannya ini ada dari Universitas Lampung tika ya kita akan coba minta orderan kayak gitu meskipun kalau untuk bersaing di maksim baik itu sangat-sangatlah susah kayak gitu ya di sini teman-teman kalau misalnya ya akun kita itu di blokir itu nanti bakalan muncul keterangan seperti ini saya sudah sudah mengambil sampel atau contoh saya taruh di sini Oh ini yang tadi nah ini dia nah kalau nanti teman-teman mendapatkan notifikasi seperti ini ya ini bisa jadi ya merupakan tanda ya bahwa akun kita telah di blokir Anda termutus dari menerima order maksim hubungi layanan untuk memulihkan akses pengajuan dapat dilakukan lewat aplikasi menu dukungan umpan baliknya jadi masih bisa melakukan pengajuan ya pengajuan di aplikasinya nah maka nanti kalau misalkan cuma seperti tadi itu enggak enggak jadi masalah kalau seperti ini kita harus lebih waspada ini merupakan tanda-tanda kalau akun kita sudah terputus ya atau terblokir makanya segera hubungin kantornya Nah kita baik lagi ke ke ininya ya Hai nah disini teman-teman ini otoran-otorannya tadi untuk otoran yang maksim baik tidak diterima ya karena kita memang banyak sayangannya nah ini tinggal otoran-otoran yang ada nah ini ongkirnya itu 5.000 rupiah Hai dengan jarak 2,3 km nah biasanya untuk akun-akun yang terblokir tentunya gara-gara sering melakukan kesalahan-kesalahan ya salah satu contoh salahannya bisa teman-teman lihat di bagian ini kalau misalkan nanti pto-nya besar dan memang sering melakukan kesalahan ya hati-hati karena itu bisa menjadi pemicu untuk akun kita di bloggir seperti itu dan juga pokoknya sering melakukan pelanggaran ya dan juga hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh maksim nah mungkin itu teman-teman ya ini ordernya cukup sedikit dan drivernya full-full banget mungkin nanti sekitar jam-jam 4 lah Insyaallah onbit nah mungkin itu yang bisa dibahas dalam video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh